Pertemuan hari ini adalah mengenai dasar teori antrian. Jadi antrian ini sebenarnya dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya antrian kendaraan pada traffic light, antrian pengunjung di pasar swalayan, antrian di pintu tol, antrian untuk membayar karsis kendaraan, antrian pesawat terbang untuk take off, antrian kapal laut untuk merapat di dermaga. Jadi Anda misalnya juga pergi ke bank, Anda juga ngantri di teller, itu juga dapat diberlakukan teori antrian. Dalam proses antrian, kendaraan atau orang datang dalam waktu yang acak atau random ya, jadi kedatangannya bersifat acak. Sehingga model-model antrian ini merupakan aplikasi dari teori probabilitas dan proses stokastik. Apa sih tujuan dari teori antrian ini? Sebenarnya kita ingin meneliti atau mengevaluasi bagaimana kualitas layanan dari satu fasilitas antrian. Misalnya bagaimana sih kualitas layanan dari antrian di gerbang tol, antrian di bandar udara murah rai pada pintu keluar masuknya, kemudian antrian di bank, antrian di solayan, dan lainnya. Dari hal tersebut ada dua faktor penting yang akan kita amati. Yang pertama adalah waktu rata-rata kedatangan kendaraan atau orang yang menunggu hingga akhirnya mendapatkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Yang kedua adalah waktu dari fasilitas pelayanan, jadi waktu layanannya. Sehingga yang akan kita ukur ini nantinya adalah keseimbangan antara keduanya. Jadi pengukuran dari kedua aspek itu akan menunjukkan keseimbangan. Apabila waktu kedatangan kendaraan itu melampaui dari waktu layanan, itu akan terjadi antrian. Disiplin antrian. Disiplin antrian ini sebenarnya satu aturan di mana kendaraan itu menunggu untuk dilayani dalam suatu sistem antrian. Kira-kira bagaimana sistem menunggunya ini? Yang pertama ada sistemnya adalah first in, first out atau v-full. Jadi ini umum terjadi di bidang transportasi, perbankan, dan sebagainya. Jadi kendaraan yang datang pertama itu akan dilayani pertama. Yang kedua adalah last in, last out. Jadi last in, last out ini adalah justru kendaraan yang datang terakhir yang dilayani duluan. Nah kapan ini terjadi? Misalnya adalah pada sistem bongkar muat kapal feri Roro ya. Roll on, roll off di Pelabuhan Gilimanuk. Pada kapal Roro ini memiliki dua pintu ya. Pintu depan dan pintu belakang. Ada juga yang memang memiliki rem doornya. Ini dari samping ya. Tapi kalau dia kemudian mendarat atau merapatnya di dermaga, itu umumnya adalah yang menggunakan pintu depan dan pintu belakang. Jadi misalnya pada saat di Gilimanuk itu, kendaraan akan masuk dari depan. Kemudian ketika tiba di ketapang, maka yang akan merapat ke dermaga itu adalah bagian depan dari kapal. Sehingga kapal kendaraan yang berada di pintu belakang, itu yang akan keluar duluan. Itu last in, last out. Kemudian zero, service in random order. Ini jarang terjadi ya. Jadi misalnya kejadiannya, sederhananya pada saat arisan. Itu dilakukan pemilihan secara acat. Kemudian yang didapatkan kertasnya, itulah yang merupakan pemenang misalnya. Itu service in random order. Definisi dari teori antrian, yang pertama adalah antrian itu merupakan kumpulan kedatangan kendaraan untuk menunggu dilayani. Panjang antrian ini jumlah kendaraan sebelum mencapai fasilitas pelayanan, sampai dengan mendapatkan pelayanan. Waktu menunggu ini, waktu tunggu dari kedatangan sebelum mendapatkan pelayanan. Misalnya ya, kita ngantri di jalan tol. Ketika-ketika tiba, mendekati gerbang tol, kita akan mengantri, sampai akhirnya mendapatkan pelayanan. Itulah waktu tunggu. Berikutnya adalah waktu pelayanan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap kedatangan. Lamanya waktu kita dilayani di gerbang tol. Itu sebabnya kenapa gerbang tol itu sekarang menggunakan e-money ya. Sehingga untuk mengurangi waktu layanan, supaya tidak terjadi panjang antrian. Penggunaan e-money ini juga efisien dari segi kebutuhan sumber daya manusianya ya. Jadi tidak perlu banyak pegawai yang ditempatkan kalau sudah menggunakan sistem e-money. Jadi dari sisi perusahaan juga ini meningkatkan efisiensi. Yang kelima adalah rata-rata panjang antrian, jumlah rata-rata kedatangan kendaraan yang antri dalam satuan waktu. Waktu kosong idle, jadi waktu rata-rata fasilitas tidak tergunakan. Jadi dari sisi pengusaha, kalau misalnya gerbang tolnya terlalu banyak, berarti dia harus menyediakan fasilitas yang banyak, menyediakan juga jumlah tenaga kerja yang banyak. Sedangkan jumlah pengguna fasilitas tol, terutama pada saat OPIC tidak banyak. Sehingga ini harus hitung-hitungan ya, supaya dia balance antara berapa sih gerbang tol yang harus dioperasikan dengan jumlah kedatangan kendaraan, supaya tidak terjadi antrian yang panjang. Nah ketika misalnya, pada saat puncak ya misalnya libur lebaran, itu terjadi antrian panjang di pintu gerbang tol. Jadi ini akibat adanya kekurangan dari jumlah gerbang tol. Namun pada saat OPIC kondisi biasa, itu terjadi kelebihan, sehingga yang dioperasikan itu tidak semua gerbang tol. Kemudian ada istilah single channel, hanya ada satu fasilitas pelayanan dalam sistem, ada istilah multi channel, terdiri dari dua atau lebih fasilitas pelayanan dalam sistem. Nah ketika kita mengkaji pola antrian dari satu sistem, maka kita tetapkan terlebih dahulu kerangka pola antriannya seperti apa. Jadi misalnya kalau Anda bayangkan, hanya ada satu gerbang tol, maka sistemnya adalah model antrian tunggal, fasilitas pelayanan tunggal. Jadi semua kendaraan mengantri di satu gerbang tol, sampai mendapat pelayanan dan keluar dari sistem. Yang kedua adalah model antrian tunggal, fasilitas pelayanan multiple berganda. Jadi ini misalnya Anda mengurus SIM ya, mengurus SIM Anda harus melalui beberapa loket. Anda mengantri di loket pertama. Setelah mendapat pelayanan loket pertama, Anda mengantri di loket kedua. Nah demikian seterusnya sampai akhirnya selesai prosesnya Anda keluar dari sistem. Kemudian model antrian multiple, fasilitas pelayanan multiple. Jadi ini tipikal di gerbang tol. Kemudian juga pada gerbang, masuk keluar dari bandar udara murah rai. Jadi ketika Anda masuki pintu tol, kalau pintu tol yang dibuka ada tiga, maka akan terjadi antrian di depan ketiga pintu tol. Kemudian akhirnya dilayani keluar dari sistem. Kemudian model antrian tunggal, fasilitas pelayanan multiple. Ini contoh sederhananya adalah di perbankan ya. Ketika Anda masuk, kemudian Anda mengambil tiket untuk mengantri, di sana ada servisnya beberapa teller. Anda akan dipanggil misalnya, antrian satu ke teller satu, antrian dua ke teller dua, dan seterusnya. Nah ini notasi simbol model antrian, kita tidak bahas ya secara detail, karena ini hanya pengenalan saja dari teller dasar antrian. Silahkan dibaca sendiri ya. Populasi tidak terbatas dengan pelayanan tunggal, jadi populasi tidak teringgal, karena kita tidak bisa memprediksi tingkat kedatangan, sehingga populasi itu tidak terbatas. Ini populasi yang memasuki antrian ini, akan membentuk suatu baris antrian, waiting line, dan kemudian sistem antrian atau servis sistemnya. Nah inilah yang kemudian dibuatkan suatu model antriannya. Berikutnya adalah perumusan model antrian. Jadi dengan kedatangan yang random, waktu pelayanan bersifat eksponensial, nah ini berdasarkan teori statistik ya, ketika dari mana kita mendapatkan bahwa sistem itu yang terjadi secara statistik adalah position eksponensial. Kita uji berdasarkan nanti apakah kedatangan itu, waktu pelayanannya itu bersifat position eksponensial, kita uji berdasarkan data yang ada secara statistik. Di mana diharapkan bahwa lambda itu lebih kecil daripada mu, supaya tidak terjadi antrian. Lambda itu apa? Jumlah kedatangan kendaraan rata-rata persatuan waktu, sedangkan mu-nya adalah jumlah kendaraan rata-rata yang dilayani persatuan waktu. Sehingga bisa dibayangkan bahwa apabila lambdanya lebih besar dari mu, maka akan terjadi antrian. Sedangkan mu itu rumusnya adalah 1 per S, di mana S adalah waktu pelayanan rata-rata per kendaraan. Ini sama, jadi S itu adalah juga 1 per mu. Jadi kalau kita ingin menghitung waktu pelayanannya, maka kita hitung 1 per mu, jadi sebaliknya. Rho adalah faktor pelayanan, jadi faktor pelayanan lambda per mu, jadi rasio dari lambda tingkat kedatangan per mu tingkat pelayanan. harapannya idealnya adalah lebih kecil dari 1. Bila Rho sama dengan 1, artinya tingkat pelayanan sama dengan tingkat kedatangan. Bila Rho lebih 1, maka tingkat pelayanannya, tingkat kedatangannya itu adalah melampaui dari tingkat pelayanan, sehingga terjadi antrian. Bila Rho lebih kecil dari 1, maka tingkat kedatangannya lebih kecil daripada kapasitas pelayanan, tidak terjadi antrian. Apakah Rho lebih kecil 1 dari 1 itu selalu lebih baik? Jadi dari kualitas pelayanan sistem antrian lebih baik. Tapi daripada efisiensi sistem, ini tidak efisien dari sisi pengusaha. Karena ini ketika terlalu lebih kecil dari 1, berarti misalnya jumlah pintu tolnya terlalu banyak, sehingga dibutuhkan tenaga pelayanan di setiap pintu tol juga banyak, menjadi tidak efisien. Nah ini adalah rumusan-rumusan untuk komponen model antrian tunggal. Yang pertama, kemungkinan atau peluang N kendaraan dalam sistem atau PN. Yang kedua, panjang antrian atau key. Jadi Rho per 1 min Rho. Jadi kini adalah rata-rata jumlah kendaraan yang menunggu untuk dilayani. Yang ketiga adalah jumlah rata-rata kendaraan di dalam sistem N sama dengan lambda per mu min lambda. Yang keempat adalah varian N jumlah kendaraan dalam sistem Rho per 1 min Rho kuadrat. Yang kelima adalah waktu rata-rata dalam sistem atau day. di mana D sama dengan 1 per mu min lambda. Selanjutnya yang ke enam adalah waktu tunggu rata-rata dalam antrian W. W sama dengan D dikurangi 1 per mu. Nah, aplikasi dari rumusan-rumusan tersebut kita coba dalam satu contoh soal ya. Pada satu pelabuhan udara, jadi bandar udara, dapat menerima pendaraptan dua pesawat dalam satu tiga menit. Jadi ini tingkat kedatangan berarti lambda ya. Rata-rata waktu menunggu mempunyai distribusi eksponensial sebesar lima menit. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah rata-rata waktu antar pesawat tiba untuk waktu pendaratan atau landing? Yang kedua, berapakah peluang untuk sistem dalam kondisi sibuk guna melayani pesawat-pesawat tersebut? Yang ketiga, berapakah jumlah rata-rata pesawat yang dilayani dalam sistem antrian? Nah, bagaimana solusi dari contoh soal tadi? Dari contoh soal tadi, dapat diketahui bahwa pesawat yang tiba tersebut dua unit dan waktu tiga menit. Ini berarti lambdanya ada tiga per dua atau satu koma lima. Nah, perhitungan selanjutnya adalah waktu antrian atau D. D sudah ada rumusnya tadi sama dengan satu per mu min lambda. Nah, D sudah diketahui tadi lima menit ya di dalam soal. Sehingga yang kita cari lambda diketahui, D diketahui, sehingga nilai mu bisa kita hitung. Nilai mu adalah 1,7. Nah, kalau kita ingin mencari S-nya, waktu antar pendaratan pesawat, S-nya itu kan satu per mu. Jadi 1 per 1,7 sama dengan 0,59. Selanjutnya yang kedua, untuk sistem peluang antrian, jadi lambdanya sudah diketahui 1,5, mu-nya 1,7. Berarti di sini rho-nya ini adalah lambda per mu adalah 0,88. Dengan kata lain, lambdanya ini lebih kecil dari mu, jadi tidak terjadi antrian. Jadi sistem pelayanan bisa disebutkan 88,24%. Rata-rata jumlah pesawat dalam sistem antrian itu ini adalah n-nya. Rumus di atas n sama dengan lambda per mu min lambda. Jadi n-nya sama dengan 7,5. Atau kalau dibulatkan n-nya, ya, kalau dibulatkan ke atas 8 pesawat dalam sistem antrian. Jadi demikian ya materi terkait pengenalan dasar-dasar dari teori antrian hari ini. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.